Intro Nama saya Billy Max, saya berumur 18 tahun Saya sedang menikmati hidup saya dengan cara menikmati hobi saya Yaitu traveling, touring, adventure, sebagainya Intro Nama saya Aditya Surya pertama, sekarang saya 21 tahun Kesibukan saya sekarang karena saya masih kuliah Jadi cuma kuliah, 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 kuliah Jadi kalau misalnya kesibukan lain, ya paling aku kayak job nyanyi sama offer yang lain segitu aja Intro Nama aku Yenri, umur aku 21 tahun, aku ilustrator Intro Oke, Iksan, kesibukan saya sekarang freelance modeling Saya juga sekarang masih aktif buat pelatnas mahasiswa di karate Sampai sekarang saya juga masih latihan karate sih Intro Intro Nama lengkap saya Janita Satriani, saya 21 tahun Dan gue musisi dan mahasiswa asitektur Why not? Namanya juga nambah temen Kan lumayan Nambah relasi No Ketemu di media online Pandangan pertama kita itu gak dapat banget Yang aku pengen itu adalah ketemu langsung sama ceweknya Kita penikatan batin yang kuat Ketemu, tetap rata Klik OK Kalo media sosial masalahnya Terlalu banyak editan Gitu No Karena aku suka yang kayak by accident gitu loh Kalo yang kayak ketemu misalnya di coffee shop Atau kayak Apa ya Yang secara tiba-tiba aku suka spontan Nih ya Kalo di media sosial kan kayak Rata-rata mereka cuma update by profile doang tuh Jadi pasti ada sesuatu yang fake sih menurut gue Yes, karena gak kayak selalu harus untuk cinta kan Karena kalo untuk membangun koneksi juga gak apa-apa gitu Jadi kenalan online menurut gue wajar-wajar aja di zaman sekarang Menurut aku sih cewek Renpong tuh cewek yang gengsian Kan Susah kalo mau diajak Yang ketempat kotor kayak gitu Atau Kita touring kan otomatis Kita gak Nginep-nginep di hotel segala macem Terus ceweknya Ah apaan sih gue gak mau Apaan itu tempatnya kotor Aku gak Gak kurang suka sih yang kayak gitu Karena Menurut gue itu rempong Gak mau diem Banyak maunya Kecilin Cewek Renpong tuh cewek ribet Yang dikit-dikit 5 menit harus ngabarin Kayak harus chat-chat Aduh olis gue gak ratas sebelah Aduh olis gue ulang sebelah Kayak gitu-gitu aja sih paling Gak gampang adaptasi Jadi misalnya Oh hujan Terus kayak Aduh hujan Gak hujan gak enak Gitu Tapi kayak dia gak gampang adaptasi lah gitu Enggak ya Enggak ya Ya negara Kita kan negara Indonesia Negara yang Ciblatnya lebih ke timur Yaitu ke muslim Kalau dengan kata-kata doang sih Gak apa-apa Sajangan kata-kata porno Menurut sih oke-oke aja Selagi ada batasnya ya Tidak mengandung unsur yang negatif Dan Tidak merugikan orang lainnya Yang penting kita bahagia Nora Karena kalo emang mesra Mesra aja gitu Orang udah liat mesra Gak perlu dimamerin Gak sih gue gak terlalu setuju aja Menurut gue Personally gue gak akan ngelakuin sih Maksudnya gak Gak akan lebay ngelakuin Tapi Kalo Ada pasangan yang suka pamer kemesraan Terus mereka dua-dua gak apa-apa Menurut gue lajar-lajar aja Ayo guys Jangan lupa klik like, comment, and subscribe